Intro Selamat siang semuanya Kembali lagi bersama kami dalam podcast The Jaks Talk Profesi Jaksa Kalian semua pasti udah dengerin kan podcast kita di episode sebelumnya yang judulnya seputar profesi jaksa, polemik kewenangan jaksa penuntur umum untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali dalam perkaraan pidana yang bahas tentang perdebatan tentang hak jaksa penuntur umum untuk ngajuin peninjauan kembali Jangan lupa ya teman-teman pendengar untuk mendengarkan juga podcast kita sebelumnya Nah akhirnya kita sampai juga nih di penghujung episode dari podcast kita yaitu episode 2 Sebelumnya perkenalkan gue Audrey disini ditemani oleh partner gue dalam podcast kali ini yaitu Sabel dan Padra Dalam episode 2 kali ini kami akan membahas topik yang gak kalah menarik nih yang tentunya masih berkaitan dengan profesi jaksa Di episode ini kita bakal bahas tentang implementasi kasus dimana jaksa penuntur umum mengajukan upaya peninjauan kembali Nah kalian pernah denger gak sih tentang kasus yang waktu itu sempet rame loh kasusnya Joko Chandra Kira-kira ada yang tau gak itu kasus aslinya gimana? Gue tau sih jadi waktu itu ada kasus korupsi yang cukup besar dimana pelakunya adalah Joko Chandra Setelah berita tentang skandal Bang Bali mencuat pada akhir Juli 1999 Joko Chandra diselidiki oleh polisi dan kejaksaan agung Kemudian dia ditahan pada tanggal 29 September 1999 dan kemudian ditempatkan di bawah tahanan rumah Lalu Joko Chandra diadili di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada tanggal 9 Februari tahun 2000 dengan dakwaan melakukan korupsi karena mengatur dan terlibat dalam transaksi ilegal Jaksa menuntut hukuman 18 bulan akan tetapi Joko Chandra dibebaskan pada 6 Marit tahun 2000 dengan wakil-wakil yang memutuskan kasus itu seharusnya disidangkan oleh pengadilan perdata Pada 31 Marit tahun 2000, pengadilan tinggi Jakarta memerintahkan pengadilan negeri Jakarta Selatan untuk memeriksa dan mengadili Joko Chandra lagi Joko Chandra kembali ke pengadilan pada April tahun 2000 akan tetapi dia dibebaskan lagi pada 28 Agustus tahun 2000 Terus, Jaksa itu ngajuin banding ke Mahkamah Agung yang nguatin Joko Chandra tidak bersalah dalam putusan pada tanggal 26 Juni 2001 Karena hukuman pada perkara tersebut telah ringan pada Oktober 2008, Jaksa penuntut umum mengajuin peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas pembebasan Joko Chandra Sehari sebelum putusan dijatuhkan, Joko Chandra terbang pada 10 Juni 2009 menggunakan pesawat charter dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta ke Port North Bay, Papua New Guinea Terus, pada 11 Juni 2009, Mahkamah Agung ngejatuhin hukuman penjara 2 tahun ke Joko Chandra Oh, kayak gitu ya ternyata kasusnya Eh, tapi tadi kan sempat di-mention tuh kalau Jaksa penuntut umumnya ngajuin upaya peninjauan kembali ya Nah, kalau aja teman-teman lupa di episode 1 kita udah sempat jelasin tuh kalau peninjauan kembali itu adalah upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap akibat adanya kekeliruan hakim dalam memibidana terdakwa adanya putusan yang saling bertentangan dan adanya keadaan baru atau nofum Eh, ngomong-ngomong kalian tahu nggak sih yang bisa ngajuin upaya peninjauan kembali itu siapa aja? Dari sumber yang udah gue baca sama dari hasil listet gue sih peninjauan kembali itu bisa diajuin oleh para pihak yang berperkara ahli warisnya atau seorang wakilnya secara khusus dikuasakan Jadi, jaksa penonton umum juga bisa sih ngajuin peninjauan kembali sebagai pihak yang berperkara Nah, kalau merujuk ke peraturan penandang-undangan yang udah disebut di episode 1 nih kira-kira upaya peninjauan kembali dari kasus Joko Chandra itu penerapannya udah sesuai belum sih sama beberapa undang-undang tersebut? Dari hasil riset yang udah gue baca sih upaya peninjauan kembali yang diajuin ke kasus Joko Chandra penerapannya udah sesuai sama undang-undang yang udah disebut di episode 1 sebelumnya Terus, hal ini juga dibuktiin dengan diterimanya upaya peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum dalam kasusnya Joko Chandra Nah, bener banget kalau ditinjau dari pasal 10 perma nomor 1 tahun 1980 dimana disebutkan bahwa yang dapat melakukan peninjauan kembali adalah pihak yang berkepentingan maka jaksa penuntut umum dalam kasus Joko Chandra ini dapat mengajukan upaya peninjauan kembali karena merupakan pihak yang berkepentingan Iya sih, kan pada kasus ini Joko Chandra itu dapat hukumannya cukup ringan ya dalam putusan pengadilan negeri, kasasi dan bahkan dalam putusan banding Joko Chandra dinyatakan gak bersalah Nah, jaksa penuntut umum merasa hal tersebut gak adil dan sebagai pihak yang memiliki kepentingan jaksa penuntut umum memiliki hak untuk mengajukan upaya peninjauan kembali demi mengaksanakan tugas dan menunangnya Lebih lanjut kita bakal bayar kasus ini ditinjau dari pasal 45 ayat 1 perja 036-A-JA-09 tahun 2011 Eh bentar deh, perja tuh apa ya? Kok gue baru denger sih? Jadi, perja itu adalah peraturan jaksa agung yang merupakan standar operasional procedure dan digunakan sebagai panduan kinerja jajaran bidang tindak pidana umum Oke, lanjut ya ditinjau dari perja tersebut jaksa penuntut umum tuh berhak untuk mengajukan peninjauan kembali terhadap putusan kasusnya Joko Chandra yang mana udah jadi putusan yang berkekuatan hukum tetap dengan memperhatikan beberapa hal salah satunya seperti rasa keadilan masyarakat serta arti nurani Nah, kalau dari riset gue sih upaya peninjauan kembali yang diajukan jaksa penuntut umum apabila ditinjau dari pasal 24 ayat 1 Undang Undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman juga udah sesuai nih penerapannya dimana peraturan tersebut tuh menyebutkan bahwa pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada mahkamah agung terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam hal ini jaksa penuntut umum merupakan pihak yang bersangkutan karena merasa hukuman cukup janda terlalu ringan dan gak adil Akhir nih kalau kasus ini ditinjau dari pasal 68 UU No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No. 14 tahun 1985 tentang mahkamah agung yang menyebutkan kalau permohonan peninjauan kembali harus diajukan sendiri oleh para pihak yang berperkara atau ahli warisnya atau seorang wakilnya secara khusus dikuasakan untuk itu maka diajukan peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum ini juga udah sesuai karena dalam kasus ini jaksa penuntut umum merupakan salah satu pihak yang berperkara sehingga berhak untuk mengajukan peninjauan kembali oh berarti intinya tuh dalam kasus ini jaksa penuntut umum merasa hukuman yang dijatuhkan ke Joko Chandra terlalu ringan ya jadi jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali sebagai pihak abad keputingan iya betul banget jaksa penuntut umum juga merasa hukuman yang dijatuhkan terlalu ringan untuk kasus yang cukup besar makanya jaksa penuntut umum mengajukan peninjauan kembali wah gak kerasa nih kita udah sampai di ujung pembahasan podcast hari ini teman-teman kita berharap semoga podcast ini bisa jadi pengetahuan baru terutama mungkin buat kalian yang mendengarkan ini dan kebutuhan bercita-cita jadi jaksa sekian dari rangkaian podcast The Jaks Kami maaf bila ada salah kata dari kami semua sampai bertemu di lain kesempatan teman-teman selamat menikmati selamat menikmati